Halo, terima kasih yang sudah klik video ini Jadi hari ini kita mau bahas Mengenai beberapa hewan Yang dianggap suci Atau bahkan didewakan oleh Masyarakat India Nah, sebelum kita masuk ke dalam Pembahasan, alangkah baiknya Kalau kalian semua membantu aku untuk Klik subscribe, like, dan komen Agar ke depannya aku Semakin semangat untuk membuat video Yang lebih menarik untuk kalian semua Dan bagi yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih banyak Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT, amin Oke, langsung saja kita ke daftar pembahasan Inilah daftar hewan-hewan Yang dianggap suci atau bahkan Didewakan oleh masyarakat India Untuk hewan yang pertama Adalah hewan sapi Mungkin sebagian dari kalian Sudah banyak yang tahu bahwa Hewan sapi adalah hewan yang sangat Disakralkan oleh masyarakat Namun apakah kalian tahu Mengapa hewan sapi tersebut Disucikan atau dianggap dewa oleh Masyarakat India Banyak faktor Yang melatar belakangi Kenapa hewan sapi ini Dianggap dewa oleh masyarakat India Yang pertama Hewan sapi dianggap sebagai kendaraan dewa siwa Yang kedua Hewan sapi tidak memakan makanan manusia Yang ketiga Dalam ajaran Hindu Orang yang sangat patut kita hormati adalah Sosok ibu Dimana ibu memberikan air susunya kepada kita Nah, hewan sapi juga dianggap memberikan air susunya kepada manusia Oleh sebab itu hewan sapi juga termasuk ke dalam makhluk hidup yang wajib disucikan Kemudian yang keempat adalah Hewan sapi memberikan banyak sekali manfaat kepada manusia Mulai dari tenaganya yang dimanfaatkan untuk membajak sawah Kemudian air susunya atau bahkan kotorannya pun dapat dimanfaatkan oleh manusia Nah, apakah kalian juga tahu bahwa sapi di India juga memiliki ID card loh Bahkan disertai dengan foto dan nomor identitasnya Nah, kartu identitasnya akan ditempelkan di telinganya guys Nah, kalau kalian sempat untuk mengunjungi India Kalian akan sangat terbiasa melihat pemandangan banyak sapi yang berkeliaran di jalan laya guys Tidak hanya ID card Sapi juga memiliki ambulans sendiri ketika butuh pengobatan Mungkin kalian juga pernah mendengar bahwa ada sebuah tradisi masyarakat India Dimana mereka akan meminum urin dari sapi Nah, hal ini memang benar Mereka akan menganggap urin sapi tersebut sebagai hal Yang mampu membersihkan penyakit dalam diri manusia Tidak sembarang sapi Namun, urin yang diminum sapinya adalah sapi yang sedang hamil Yang dipercaya memiliki mineral yang tinggi Untuk hewan yang disucikan yang kedua adalah monyet Ya, monyet adalah jelmaan dari Dewa Hanuman Bahkan di India juga didirikan banyak kuil yang didedikasikan untuk Dewa Monyet atau Dewa Hanuman Sebagai informasi kalian bahwa Dewa Hanuman ini merupakan Dewa yang dianggap memberikan perlindungan Nah, ada sebuah perayaan di India Yang diberi nama Festival Jayanti Festival ini memperingati kelahiran Dewa Hanuman Dalam festival ini ada seseorang yang akan berdandan menyerupai Dewa Hanuman Dan akan memberikan keberkahan kepada setia pengunjungnya Di kota Jaipur pun ada sebuah candi yang bahkan lebih terkenal dengan sebutan Monkey Temple Candi ini diuni oleh beberapa ribu monyet yang hidup di sana Candi ini pun terkenal dengan keindahan dan keagungan bangunannya Bagi kalian yang ingin ke India Sangat direkomendasikan untuk mengunjungi bangunan ini Untuk hewan yang ketiga adalah hewan gajah Mungkin bagi sebagian besar kalian sudah mengetahui tentang Dewa Ganesha yang terkenal dari India Nah, Dewa Ganesha ini digambarkan sebagai sosok berbadan manusia yang berkepala gajah Dewa Ganesha sendiri melambangkan tentang pengetahuan dan kecerdasan Nah, tapi apakah kalian tahu kenapa Dewa Ganesha berkepala gajah? Sebelumnya aku mohon maaf kalau salah dalam menyampaikan informasi ini ya Dari sumber yang aku baca mengatakan bahwa Suatu ketika diceritakan bahwa Istri Dewa Siwa mengalami kebosanan ketika ditinggal suaminya Nah, untuk membunuh kebosanannya tersebut Istri Dewa tersebut Menciptakan manusia yang dibuat dari kotoran kulitnya ketika mandi Nah, setelah memohon kepada Dewa Akhirnya terbentuklah sebuah anak yang bernama Ganesha tersebut Kemudian Ganesha diminta tolong ibunya untuk menjaga pintu kamar mandi ketika sang ibu sedang mandi Nah, saat itu Dewa Siwa pulang dan mendapati bahwa pintu kamar mandinya tertutup dan dijaga oleh seorang anak Tentu saja Ganesha ini menuruti perintah ibunya yang memintanya untuk menjaga pintu ya kan Karena Dewa Siwa marah Akhirnya Dewa memenggal kepala Ganesha dan membuangnya jauh Mengetahui hal tersebut Istri Dewa Siwa sangat sedih dan marah kepada suaminya Dewa Siwa pun merasa bersalah dan akhirnya berjanji Untuk menghidupkan Ganesha lagi Dewa Siwa kemudian menyuruh para pengawalnya untuk mencari potongan kepala dari Ganesha Namun, kepala Ganesha tidak ditemukan dan akhirnya diganti dengan kepala gajah Sekali lagi, aku mohon maaf ini sebenarnya agak sensitif Karena berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan tertentu ya Jadi, aku mohon maaf banget Kalau mungkin ada penyampaian yang salah Jadi, kalian yang lebih tahu mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar ya Terima kasih Oke, kita pindah lokasi dulu karena agak silau Untuk hewan selanjutnya yang dianggap suci adalah tikus Ya, kalian tidak salah dengar Hewan tikus memang disucikan oleh masyarakat India Bahkan ada sebuah kuil yang bernama kuil karnimata Yang ditujukan untuk menghormati Dewa Tikus Kuil ini diperkirakan menampung sekitar kurang lebih 20.000 ekor tikus Yang setiap harinya rutin diberi makan berupa parutan kelapa, biji-bijian, atau bahkan susu Kalau kalian tertarik untuk mengunjunginya, kuil ini berada di Rajasthan Masyarakat India sendiri percaya bahwa siapapun yang memberi makan tikus di kuil ini Akan mendapatkan keberkahan dan kemakmuran dalam hidupnya Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengunjungi kuil ini Yang pertama, ketika masuk ke kuil, kalian tidak boleh menggunakan alas kaki Yang kedua, kalian tidak boleh membahayakan seekor tikus pun atau bahkan menyakitinya Jika hal tersebut terjadi, maka kalian wajib untuk menggantinya dengan emas Ada sebuah mitos mengatakan bahwa jika seorang pengunjung melihat seekor tikus putih di antara ribuan tikus di kuil tersebut Maka orang tersebut akan dilimpahi dengan kemakmuran dalam hidupnya Nah, seperti yang terlihat dalam foto, banyak sekali tikus berkeliaran di sana ya kan Faktanya tidak pernah ditemukan wabah ataupun penyakit dalam kuil tersebut Untuk hewan selanjutnya, yang didewakan adalah ular Tidak sembarang ular, ular yang didewakan sendiri adalah jenis ular king cobra Kenapa kok ular cobra yang didewakan, kok enggak ular yang lain Nah, sebuah mitos atau kepercayaan mengatakan bahwa dewa siwa berkalungkan ular cobra Hal inilah yang membuat masyarakat India mensucikan ular cobra Dewa siwa sendiri melambangkan sebagai sosok yang memberikan perlindungan dari keburukan dan kematian Ada sebuah perayaan yang dilaksanakan sekitar bulan Juli atau Agustus untuk menghormati dewa ular ini Dalam perayaan ini, para perempuan akan membawa bunga, manisan, dan susu Hal tersebut akan dipersembahkan kepada ular cobra yang ada di dalam kuil Ritual ini sendiri biasanya dilaksanakan di utar Pradesh, India Nah, sebelum perayaannya pun akan dilakukan puasa selama dua hari Setelah berpuasa, mereka akan pergi ke kuil membawa sesembahannya tadi Dan memberikannya kepada seorang pawang ular dan ular cobra Kita akan melihat bagaimana ular cobra diberi minum susu oleh para pengunjung Hal ini merupakan hal yang sangat biasa di sana Nah, uniknya dalam perayaan ini Para pengunjung tidak takut digigit oleh ular cobra Karena mereka percaya Ular tersebutlah yang memberi perlindungan kepada mereka Nah, itu saja informasi yang dapat saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Tetap jaga toleransi antarumat beragama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya